Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandiyo Kamisore mendatangi gedung KPK Jakarta Selatan kedatangannya ke kantor KPK untuk menyerahkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Wisnu Tama diterima oleh Judul Bicara KPK dan Kepala Bidang LHKPN KPK dan pertemuan berlangsung sekitar 1 jam Sebelumnya Wisnu Tama meminta KPK untuk membantu menyusun laporan LHKPN miliknya mengingat ia berasal dari seorang pengusaha Ya jadi kehadiran saya disini menyampaikan surat kuasa kepada KPK untuk melakukan verifikasi kembang dan lain sebagainya dan tentunya kenapa saya datang kesini juga menunjukkan bahwa penegahan korupsi itu adalah hal yang sangat penting dan sangat saya dukung dan juga menghormati lembaga KPK Kementerian saya ini kan, Kementerian Lembaga saya ini kan lanjut melakukan restrukturisasi sehingga nomenkatur ya, nomenkatur sehingga mesti restrukturisasi sehingga ada hal-hal yang benar-benar menjadi fokus kita itu kan bukan hal yang sederhana ya, menggabungkan 2 KL tetapi batasnya kan 20 Januari dan apa namanya dan saya lakukan berlaku bersih lagi Sebelumnya Wisnu Tama mengakui kesulitan membuat LHKPN namun berkat bantuan KPK ia bisa menyelesaikan LHKPN sebelum jatuh tempo pada 20 Januari 2020